Simulasi penggunaan teknologi AWS Spirolysis dilakukan dinas kebersihan, lingkungan hidup, dan kebersihan DLHK Kabupaten Tangkerang bersama salah satu vendor penyedia barang atau mesin pengolahan dilakukan di tempat pengolahan sampah Reduce-Reuse-Recycle atau TPS-3R Mustika-3 Raksa Kabupaten Tangkerang. Teknologi AWS Spirolysis yang didemonstrasikan salah satu vendor ini mampu mengolah dan memilah sampah jenis apapun tanpa mengurangi waktu yang dibutuhkan. Sampah akan digiling ke dalam mesin penggilingan, kemudian dipilah secara otomatis oleh mesin tersebut. Produk mesin dari anak bangsa ini diklaim sudah digunakan oleh sejumlah negara di luar negeri, baik Asia maupun Afrika. Manajemen pengolahan sampah yang konvensional menyebabkan penumpukan sampah di TPA Jati Waringin Mau, Kabupaten Tangkerang. Kepala DLHK Kabupaten Tangkerang, Fahrul Roji, mengatakan mereka dihadapkan pada habit masyarakat yang enggan untuk memilah sampah dari rumah. Masyarakat masih mengadopsi pola lama, buang tampung angkut, padahal ini akan membebani TPA Jati Waringin. Kita ubah, tidak hanya kumpul angkut buang, tapi terintegrasi dari hulu tengah sampai ke heli. Hulunya di mana? Hulu itu apa? Maksudnya mengedukasi masyarakat untuk terbiasa memilah sampah dari rumah. Sementara itu, PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Tangkerang, Soma Atmaja, mengatakan strategi penanganan sampah sudah sering dilakukan pemerintah. Sekarang bagaimana mengadvokasi masyarakat untuk bisa memilah sampah semenjak dari rumah, sehingga sampah tidak berakhir di TPA. Pola hulu hilir harus sudah dilakukan termasuk dengan memperbanyak TPS 3R. Tidak kita punya strategi di semua level ya, di tingkat hulu, di tengah masyarakat, bekerjasama dengan USAID, kita harus membuat gerakan pemilihan sampah. Kita mulai dari sana. Pegiat sampah mustika, Suparno mengapresiasi bantuan mesin AWS Spirolisis sehingga bisa melakukan percepatan dalam pemilihan dan pengolahan sampah. Pemerintah berharap seluruh masyarakat mulai peduli terkait dengan bahaya sampah, sehingga bisa mencegah terjadinya darurat sampah. Tim Liputan dari Kabupaten Tangkerang memberitakan. Terima kasih. Terima kasih.